hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kembali lagi nih kita mau bahas film-film Filipin terbaru yang banyak icikiwirnya nih guys so pastikan umur kalian sudah cukup kalau mau nonton film-film yang mau kita bahas ini saya sudah bahas menjadi beberapa video guys dan ini adalah video lagi yang membahas film-film tersebut sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton.film.eu karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film film yang pertama yang mau kita bahas ada Wakmong Agawin Ang Akin tahun 2022 film ini bercerita mengenai seorang pria dimana ia memiliki dua wanita dalam kehidupannya tetapi kemudian rahasia terbesar akan diungkap nih dari hubungan ketiga insan ini guys film ini juga juga dibinangi oleh aktris Ichiki Wir dari Filipin yang begitu terkenal guys yaitu Angelie Kang dan juga Jamila Obispo berikutnya ada Five in One tahun 2022 film komedi dewasa ini bercerita mengenai seorang pria yang mencari wanita dalam hidupnya nih guys dimana ia akan menyerahkan seluruh kekayaannya juga hal inilah yang membuat para wanita berlomba untuk bisa mendapatkan cinta dari sang pria dan untuk mendapatkannya enggak cuman harus cinta aja nih guys tapi juga harus sharing bagaimana momen Ichiki Wir bersama mereka manakah yang terbaik nih guys dan dipilih pria ini dari para wanita wanita yang berici kiwir dengan si pria ini berikutnya ada film misteri dewasa nih guys berjudul Purification tahun 2022 film ini bercerita mengenai seorang polisi wanita dimana ia mencoba menyelidiki kasus pembunuhan nih yang sudah terjadi beberapa kali dan yang menjadi tersangka utama dan dicurigai menjadi pelakunya adalah seorang pendeta nih guys bagaimanakah kisah selanjutnya ini dia Purification tahun 2022 film ini juga dibinangi aktris Ichiki Wir dari Filipina guys yaitu ada Cara Gonzales kemudian Rob Guinto kemudian ada Katrina Dovei berikutnya ada Tahan tahun 2022 kayak bahasa Indonesia ya judulnya film ini dibinangi oleh aktris kenamaan Thailand juga guys yaitu Klo Baredo bercerita mengenai seorang wanita yang siap meninggalkan kehidupan lamanya yang kelam ketika ia jaduh cinta dengan seorang pria guys tetapi ternyata ibunya sendiri malah tidak menyetujuinya dan membuat hidup si wanita ini menjadi lebih kacau lagi next ada film Bia 2022 film ini bercerita mengenai seorang wanita yang kembali bertemu dengan ibunya dan juga saudarinya nih guys tapi ternyata mereka berdua malah terhubung dalam sebuah masalah yang sama yaitu mengenai obat-obatan dan juga mengenai Ichiki Wir untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung nonton aja guys filmnya tapi pastikan kalian udah cukup umur untuk nonton film yang satu ini next ada hashtag do you think I am sexy tahun 2022 film ini bercerita mengenai seorang wanita yang kuliah ketika siang tapi ketika malam ia menjadi seorang wanita yang menari kemudian juga buka-bukaan di depan komputer demi mendapatkan uang nih guys ia melakukannya untuk mengirimkan uang kepada keluarganya untuk membantu ekonomi keluarganya tetapi kemudian salah satu profesornya atau gurunya atau dosennya mengetahui bahwa yang ia lihat di dalam internet ini adalah salah satu muridnya apakah yang akan dilakukan oleh si dosen ini? berikutnya adalah Lampas Langit yang dipindangi oleh aktris Ichiki Wir Kawakan Filipin yaitu Christine Bermas film ini bercerita mengenai seorang pria dimana pernikahannya ada di ujung tanduk nih guys dan dingin-dingin aja alias tidak ada kehangatan dengan sang istri hingga kemudian ia bertemu tetangganya dan malah punya offer dengan anak dari tetangganya tersebut hingga kemudian masalah yang besar mulai muncul dalam kehidupannya guys ini dia Lampas Langit tahun 2022 selamat menikmati 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 selamat menikmati